Intro Karena sedianya waktu akan terus berputar Untuk itu, nikmatilah waktumu hari ini dengan apa yang kamu cintai Sebelum kamu menyadari bahwa waktu tidak bisa diputar kembali Oke selamat pagi teman-teman semuanya dari Nebe Kali ini kita saya sebenarnya numpang jalan-jalan Kali ini dengan teman-temannya Deandra, teman-teman dari BLK semuanya BLK Squad, kita liburan ke Nebe Nah ini lagi di, rencananya pagi ini kita mau kejar sunrise Cuman, itu cuma konsep Tadi kita pagi ini di sawah-sawah dulu lah di Nebe ini Mainnya di sawah guys Oke deh, nanti kita sebentar akan ke pantai juga Ikuti terus Pagi ini sebelum menuju ke tempat tujuan utama kami ke pantai Kita main-main dulu di persawahan yang membentang luas tidak jauh dari rumah tempat kami menginap Sosana pagi yang sejuk ditambah hamparan persawahan yang hijau Seakan membuat kaki ini enggan untuk melangkah pergi Nah ini sebelum kami ke pantai Kami lagi jalan-jalan pagi dulu menikmati udara pagi di Nebe ini Yaitu di sekitar persawahan yang ada di Nebe ini Karena memang kalau cari di Momere agak susah yang menginap sawah ya Ya jadi kami jalan-jalan Ada Romofram, terus juga ada Ica Ada Ica, terus abis itu ada Olan Ada siapa dia pun nama? Emon, ada si Fraterinto sama Yoli Sebelum kembali ke rumah kami bertemu dengan bapaknya Olan Yang sedang mencari kepiting di saluran air yang melintasi persawahan ini Nah disini juga kita bisa melihat keseruhan menangkap kepiting-kepiting kecil Yang akan kami santap sebentar lagi Nah setelah sampai ke rumah dan membereskan segala perlengkapan serta sarapan pagi Kami pun bergegas menuju ke tempat tujuan utama kami Yaitu Pantai Pasir Putih, Tanah Doa Lokasinya 30 menit dari jalan utama menuju ke arah Wailamu, Bokang Karena kami menggunakan motor dan perjalanan cukup jauh Namun tenang saja, jalannya mulus sampai tempat tujuan Lokasi yang benar-benar masih rahasia Oke nanti seperti apa pantainya Nanti kita akan have fun-haven senang-senang bersama kru-krunya ini Budiandra dari BLK Squad Jadi seperti apa pantainya, ikuti terus ya Ini dia Pantai Pasir Putih, Tanah Doa Wailamu yang sangat cantik dan memonjakan mata Sudah pasti kalau pencinta pantai, ayo sempatkan waktu untuk datang ke Pantai Pasir Putih, Tanah Doa ini Oke kita sudah sampai di pantainya Pantai Pasir Putih sangat keren sekali Saudara-saudara dan kita akan menyebur sebentar Perjalanan sekitar 30-an menit sih dari rumahnya yang kita sehingga tadi sih Sekitar 30-an menit Dan bisa lihat ya, disini Pasir Putih sekali Sangat keren Mantul Wuh! Sesamanya di pantai kami mempersiapkan untuk makan siang Dan sambil menyiapkan makan siang tentunya kami nyebur dulu Air lautnya pun sangat jernih tanpa adanya bebatuan atau rumput laut yang menghadang Sehingga kita bisa menikmati pantai dengan lebih seru lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! semuanya kalau kesini jangan lupa ya untuk mampir kesini di pantainya kita bisa lihat ya sangat bagus sekali pasirnya putih dan juga sangat keren pokoknya ya di pesisir pantai ini untuk lihat pantainya wuhh sangat keren jadi yang kenebe nanti lanjutnya kesini ya lewat jalan bokang nanti nama tempatnya saya tulis ya di bawang ok terlihat bagaimana hasil tangkapan tadi ikan ikan penelayan harusnya bawa dari sana keulang-ulang dari atas mas dari perut iya ada yang sudah benar dari sini gerung bagaimana hasil tangkapan ini hari bapak emon ini semua ikan ini saya tangkapnya susah semuanya saya yang tangkap ayo buat teman-teman mari ke NTT dan kunjungi pantai pasir putih tanah 2 lokasinya di nebe desa waylamu manfaatkan waktumu untuk sejenak bersantai dan menikmati alam yang indah jadi mari ke NTT dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati